Al-Fatihah 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 Maka Al-Fatihah Al-Fatihah Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Mereka membaca kitab Allah Mereka saling mengkajinya satu dengan yang lain Arti termasuk disini tidak hanya di masjid Tetapi di tempat-tempat yang di dalamnya diadakan majlis ilmu, majlis ta'lim Apa yang akan mereka dapatkan Kata Nabi, maka akan turun sakinah kepada mereka Ketenangan, kedamaian Ini yang dicari-cari banyak orang Baik dia laki-laki maupun perempuan Yang muda ataupun yang tua Yang miskin ataupun yang kaya Semua mencariin Ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupannya Dan Waghasyiatuhumurrahma Rahmat Allah akan meliputi mereka Akan meliputi mereka Dan ini merupakan satu hal yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita Dan para malaikat akan turun bersama mereka Akan hadir bersama mereka di tempat tersebut Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka Di hadapan makhluk yang ada di hadapan Allah Di hadapan para penduduk langit Allah menginginkan kebaikan kepada kita Maka bersyukurlah atas nikmat ini Bahkan lima menit di dalam ketaatan Ini lebih baik daripada nikmat dunia dan seisinya Ketika Allah berikan kenikmatan berupa Taufik Untuk bisa mendekatkan diri kepadanya Untuk bisa melakukan ketaatan Meskipun hanya lima menit Ini lebih baik daripada nikmat dunia dan seisinya Yang Allah berikan kepada seseorang Tanpa nikmat iman Tanpa nikmat ketaatan Nabi SAW bersabda Rokatani qoblal fajri Khairun minat dunia wa mafiha Dua rokaat sebelum subuh Dua rokaat sebelum fajar Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Bayangkan ibu-ibu yang Allah muliakan Dua rokaat sebelum fajar Berapa menit sih kita mengerjakannya Paling hanya kurang lebih lima menit Lima menit Dan itu merupakan sholat sunnah Sholat sunnah Lebih baik daripada dunia dan seisinya Ketika Allah mudahkan kita Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Walaupun hanya lima menit Ini sebuah nikmat yang besar Lalu bagaimana lagi jika kita Mengerjakan ketaatan kepada Allah Lebih dari lima menit Mungkin sejam Dua jam Seperti kita yang hadir di tempat ini misalnya Bahkan diantara para ulama Seperti Alimam Syafi'i mengatakan Menuntut ilmu Agama itu lebih baik daripada Sholat sunnah Bayangkan Sholat sunnah saja tadi Nilainya itu lebih mahal Daripada dunia dan seisinya Apalagi ini menuntut ilmu Lebih dari lima menit Bisa sejam lebih kita berada di tempat ini Maka syukur dan nikmat ini Mudah-mudahan dengan kita Menyukurinya Allah akan tambahkan lagi Semangat kepada kita Untuk bisa Istiqomah di atas Jalan para penuntut ilmu Allah tambahkan kepada kita Ilmu dan keberkahan Di dalam ilmu kita Dan semoga salawat Senantiasa tercurahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para sahabat beliau Istri-istri beliau Dan orang-orang yang mengikuti Jejab beliau Sampai hari kiamat Wabaduh Ibu-ibu yang Allah muliakan Kita kembali lagi Dalam pembahasan kita Dengan tema adab Adab seorang muslim Yang kita ambil kajiannya Dari kitab Al-Adab al-Mufrat Sebuah kitab Yang membahas tentang Adab-adab di dalam Islam Yang diajarkan oleh Islam Yang berisi Hadis-hadis Nabi Dan atar Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atar itu Semacam hadis Tapi dia Dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Disini kita akan melihat Belajar bagaimana Kemuliaan Islam Kemuliaan akhlak Seorang muslim dan muslimah Yang diajarkan oleh Allah Dan Rasulnya Dan kitab ini ditulis oleh Seorang ulama besar Al-Imam Bukhari Semoga Allah merahmati beliau Semoga Allah merahmati Orang tua beliau Istri beliau Dan orang-orang yang beliau Cintai Dan seluruh kaum muslimin Semuanya Amin Baik ibu-ibu yang Allah Muliakan Terakhir kita sudah membahas Tentang Menawarkan Islam Ibu yang beragama Dan dia lebih mengutamakan Solatnya Solat sunnah pada saat itu Ya Akhirnya ibunya kesel Dan memarahi Atau mendoakan Keburukan buat si Jurait Tapi keburukan tersebut Bukan keburukan yang mutlak Yang membuat dia celaka Akhiratnya Tapi lebih kepada Keburukan dari sisi dunianya Dimana beri doanya tersebut Berisi Berharap agar Jurait Sebelum Wafatnya Dia melihat Wajah seorang Pelacur Ya Dan ini merupakan Sebuah hal yang Buruk Karena seorang Yang beriman kepada Allah La yashadu nazur Mereka tidak Menyaksikan Hal-hal yang Buruk Ya Nah kemudian Kita belajar Pada pertemuan yang lalu Tentang menawarkan Islam kepada Ibu Atau kepada Orang tua Yang beragama Oh iya Maaf ya Makasih ya Ya Tidak hanya khusus Kepada seorang Ibu yang beragama Nasrani Memang judul Babnya Beliau menulis Babu Ardil Islam Ala Ummi Nasraniyah Bab menawarkan Islam kepada Ibu yang beragama Nasrani Tapi tentu Ini faedahnya Lebih dari itu Tidak hanya terbatas Kepada ibu Tapi juga kepada Ayah Tidak hanya Terbatas kepada Mereka yang beragama Nasrani Tapi juga kepada Orang tua Yang beragama Selain Nasrani juga Artinya selain Islam Ya Nah Di antara Faedah Mungkin sedikit Muroja'ah Kalaupun ada Tambahan Alhamdulillah Tentang Bab yang ke-18 Kemarin Kita dapat pelajaran Bahwasannya Di antara Bentuk Biriwalidain Yaitu Kita berdakwah Mendakwahkan Orang tua kita Kepada Islam Mendakwahkan Islam Kepada Orang tua kita Kalau seandainya Orang tua tersebut Adalah orang tua Yang Non muslim Termasuk Disini Tidak hanya Non muslim Orang tua Yang muslim pun Yang boleh Jadi mereka Terjatuh Dalam perbuatan Dosa Baik dosa Kecil Ataupun Dosa Besar Atau mereka Terjatuh Dalam Perbuatan Bida'ah Atau Dekat Pada Kesirikan Maka Termasuk Disini Ada motivasi Bagi kita Untuk Mendakwahkan Mereka Ini Termasuk Bentuk Bakti Anak Kepada Orang Tuanya Tidak Hanya Menyelamatkan Dunia Orang Tuanya Tidak Hanya Menyelamatkan Orang Tuanya Dari Musibah Dunia Tapi Yang Paling Penting Bagaimana Menyelamatkan Orang Tua Kita Dari Musibah Yang Lebih Besar Yaitu Musibah Akhirat Musibah Akhirat Jadi Seharusnya Seorang Anak Punya Semangat Yang Tinggi Di Dalam Mendakwahkan Orang Tua Dan Banyak Ini Contoh Dari Para Nabi Seperti Nabi Kita Ibrahim A.S. Beliau Yang Terus Berusaha Mendakwahkan Ayahnya Untuk Masuk Kedalam Islam Kemudian Dalam Hadis Yang Lalu Pertemuan Yang Lalu Kita Juga Berdapat Pelajaran Tentang Kisah Abu Hurairah Ini Dimana Ada Dua Cara Yang Dilakukan Abu Hurairah Di Dalam Mendakwahkan Orang Tuanya Ini Mungkin Belum Kita Sebutkan Pada Pertemuan Yang Lalu Tapi Ini Sebagai Tambahan Ada Dua Cara Yang Dilakukan Oleh Abu Hurairah Di Dalam Mengajak Ibunya Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Yang Pertama Itu Dengan Mendakwahkannya Dengan Ilmu Mendakwahkannya Dengan Ilmu Mengajarkannya Tentang Islam Menjelaskan Bagaimana Keindahan Islam Kepadanya Kalau kita Misalnya Yang orang tua Kita adalah Orang tua Yang Alhamdulillah Sudah Menjadi Orang yang Beriman Seorang Muslim Mumin Bagaimana Kita menjelaskan Kepada mereka Perkara-perkara Dosa yang Mungkin mereka Masih Mengerjakannya Baik itu Perbuatan Bida Baik itu Perbuatan Dosa Besar Termasuk Dosa Kecil Kita Berusaha Menjelaskan Punya Ilmunya Dan Menggunakan Tidak Hanya Ilmu Tentang Konten Yang Kita Sampaikan Tapi Juga Ilmu Bagaimana Cara Menyampaikannya Itu Penting Karena Mungkin Bisa Jadi Banyak Diantara Kita Punya Ilmu Tentang Konten Yang Ingin Disampaikan Tahu Ini Hukumnya Haram Tapi Dia Tidak Tahu Bagaimana Cara Menyampaikannya Sehingga Kadangkala Mau Menyampaikan A Yang Dipahami Ibunya Malah 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 Jadi B C Atau D Ingin Menyampaikan Ingin Memperbaiki Orang Tuanya Tapi Yang Ada Malah Semakin Membuat Orang Tuanya Rusak Jadinya Kenapa Bukan 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 Karena Ilmu Yang Dia Sampaikan Bukan Karena Konten Tapi Kadangkala Karena Caranya Yang Dia Tidak Mengetahuinya Ilmu Dalam Menyampaikannya Itu Makanya Para Ulama Seperti Syekh Ibnu Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Ketika Mentafsirkan Firman Allah Kul Hadihi Sabili Ad'u Idallah Ala Basiratin Ana Wamanit Taba'ani Katakannya Muhammad Inilah Jalanku Inilah Jalanku Aku Berdakwah Mengajak Manusia Kepada Allah Ala Basirah Diatas Ilmu Ala Basirah Basirah Itu Secara Bahasa Artinya Melihat Penglihatan Nah Artinya Kita Melihat Itu Kan Sesuatu Itu Udah Jelas Artinya Kita Telah Memiliki Ilmu Tentang Hal Yang Kita Lihat Itu Nah Orang Yang Berdakwah Ini Di Dalam Ayat Ini Dia Harus Memiliki Basirah Harus Memiliki Ilmu Yang Jelas Seperti Dia melihat Benda dihadapannya Pertama Itu Ilmunya Tentang Apa Saja Ilmu Tadi Konten Atau Materi Yang Ingin Dia Sampaikan Dia Dia Benar Tahu Ini Bahwasannya Ini Hukumnya Haram Dia Tahu Dalilnya Meskipun Mungkin Dia Tidak Hafal Tapi Paling Tidak Dia Bisa Meriwayatkan Atau Menyampaikannya Dengan Makna Misalnya Iya Kalau Itu Kemarin Saya Dengar Kajian Nabi Itu Melakukan Begini Dan Begitu Secara Makna Dia Meriwayatkannya Sampaikan Intinya Itu Dia Pertama Punya Ilmu Tentang Konten Atau Materi Yang Akan Dia Sampaikan Kedua Dia Punya Ilmu Tentang Si Mada'unya Ini Orang Yang Ingin Dia Dakuahkan Siapa Ini Ibunya Kak Ayah Kak Anak Kak Tetangganya Kak Dia Harus Tahu Ini Kalau Ibu Bagaimana Kalau Ayah Bagaimana Karakter Ibu Seperti Apa Karakter Ayah Seperti Apa Karakter Anak Seperti Apa Tetangganya Seperti Apa Abang Seperti Apa Adik Seperti Apa Dia Harus Tahu Bagaimana Apa Namanya Kondisi Karakter Mada'o Yang Ingin Dia Dakuahkan Ini Termasuk Dia Harus Bisa Memahami Kondisi Mada'onya Itu Dalam Beraktifitas Dia Memperhatikan Misalnya Oh Dia Dia ingin mendakwahkan Siapa Misalnya Ibunya Atau Anaknya Atau Sebutlah Ibunya Ibunya Lagi sibuk Di dapur Misalnya Ibunya Lagi sibuk Di dapur Lagi Repot Mengerjakan Ini 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 Dan Itu Tapi Dia Disitu Sambil Ceramahin Ibunya Begini Begini Tidak Masuk Berarti Dia tidak punya Ilmu Tentang Bagaimana Kondisi Ibunya Sekarang Lagi Tidak Pas Untuk Menyampaikan Ilmu Tersebut Meskipun Tadi Yang pertama Konten Yang ingin Dia Sampaikan Sudah Benar Yang kedua Adalah Ilmu Tentang Si Mada'onya Orang Yang ingin Dia Dakuahkan Dia Nasihatkan Yang ketiga Ilmu Cara Menyampaikannya Ya setelah Dia tahu Kondisi Mada'onya Siapa Yang ingin Dia Dakuahkan Siapa Yang ingin Dia Nasihati Dia harus Tahu Cara Menyampaikannya Kalau Kepada Ibu Gimana Cara Menyampaikannya Yang baik Ibu Itu Sukanya Apa Ibu Itu Enaknya Apa Ibu Itu Momennya Pas Lagi Kapan Aku Sampaikan Ibu Suka Aku Pancingnya Dari Obrolan Yang Mana Dulu Baru Nanti Bisa Masuk Kalau Ayah Beda Lagi Kalau Anak Dari Sisi Mana Nanti Aku Masuk Enaknya Dan Orang Lainnya Dia Harus Punya Tiga Hal Ilmu Tentang Materi Ilmu Tentang Orang Yang Ingin Dia Nasihati Atau Ingin Didakwah Atau Ilmu Dan Ilmu Tentang Cara Menyampaikan Ilmu Tersebut Ya Betapa Banyak Ilmu Tidak Tersampaikan Kepada Seseorang Gara-gara Faktor yang ketiga ini Tidak 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 Pandai Atau Tidak Tau Bagaimana Cara Menyampaikan Ilmu Tersebut Kepada Orang Yang Ingin Dia Dakwahkan Ya Sehingga Kadangkala Sering Terjadi Salah Paham Sering Terjadi Kecekcokan Ya Sebab Apa Sebab Tadi Ya Tidak Tau Bagaimana Cara Menyampaikan Ilmu Jadi Itu Cara Yang Pertama Digunakan Ditempuh Alih Abu Hurairah Dalam Mengajak Ibunya Kedalam Islam Dia Mendakwahkannya Dengan Ilmu Kemudian Yang Kedua Yaitu Dengan Doa Dengan Mendoakannya Sebagaimana Pada Hadis Kita Bacakan Setelah Abu Hurairah Udah Bolak Balik Nawarkan Ke Ibunya Islam Dia Ajarkan Tapi Ibunya Tidak Mau Juga Akhirnya Abu Hurairah Pergi Ke Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Meminta Rasul Untuk Mendoakannya Bukan Artinya Abu Hurairah Tidak Mendoakan Secara Pribadi Beliau Juga Mendoakan Beliau Tambah Lagi Meminta Doa Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Hidayah Bagi Ibunya Ya Maka Ini Penting Kadang kita Semangat Saja Berdakwah Tapi Lupa Mendoakan Hanya Semangat Menyampaikan Kepada Teman Kita Yang Mungkin Melakukan Kesalahan Semangat Kita Mengatakan Anti Masa Melakukan Ini Kan Tahu Ini Salah Ada Orang Yang Mungkin Belum Punya Ilmunya Kita Dakuahin Tapi Kita Lupa Kadangkala Untuk Mendoakannya Ini Yang Paling Penting Ini Yang Paling Penting Karena Hidayah Itu Semua Ada Di Tangan Allah Ada Pun Yang Pertama Tadi Kita Mendakuahkannya Dengan Ilmu Begini Begitu Itu Hanya Sebatas Hidayatul Irsyad Petunjuk Itu yang Mampu Dilakukan Oleh Kita Sebagai Manusia Ada Pun Hidayatul Taufik Yaitu Sehingga Orang Itu Mau Mengamalkan Ilmu Yang Kita Sampaikan Itu Di Tangan Allah Itu Di Tangan Allah Maka Jangan Bosan Bosan Terus Minta Kepada Allah Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada Orang Orang Yang Sedang Kita Dakuahkan Khususnya Kepada Orang Orang Yang Kita Cintai Baik Orang Tua Kita Terutama Anak Anak Kita Dan Tidak Lupa Untuk Terus Mendoakan Diri Kita Ini Yang Paling Penting Doakan Diri Kita Maka 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 Banyak Dari Doa Doa Yang Diajarkan Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Sebelum Mendoakan Orang Lain Biasanya Dimulai Dengan Mendoakan Diri Sendiri Dulu Allahumma Firli Wali Wali Dayya Walil Muslimina Yawma Yakumul Hisar Itu Salah Satu Contohnya Doakan Diri Kita Dulu Ini Akan Mendatangkan Ketawa Duaan Kita Di Hadapan Allah Ini Akan Menjawabkan Kita Dari Sifat Ujud Terhadap Diri Kita Merasa Diri Kita Bisa Di Atas Hidayah Tanpa Pertolongan Allah Dengan Mendoakan Diri Kita Sendiri Ini Bisa Membuat Kita Merasa Kecil Di Hadapan Allah Maka Tidak Lupa Untuk Terus Minta Sama Allahumma Wafiqni Lima Tuhib Wa Tardah Ya Allah Berikan Taufiq Kepadaku Untuk Bisa Mengerjakan Apa Yang Engkau Cintai Dan Engkau Ridhoi Allahumma Hadini Ya Allah Berikan Hidayah Kepadaku Wali Wali Daya Dan Seterusnya Jadi Jangan Lupa Untuk Mendoakan Hidayah Kepada Orang Yang Ingin Kita Dakuahkan Dan Pelajaran Juga Bagi Kita Sebagai Tambahan Yang Mungkin Tidak Kita Sampaikan Pada Pertemuan Yang Lalu Jangan Pernah Bosan Jangan Pernah Jenuh Untuk Mendakwahkan Kebaikan Kepada Manusia Khususnya Kepada Orang-orang Yang Kita Cintai Jangan Pernah Bosan Sebesar Apapun Penolakan Mereka Terhadap Kita Terus Berusaha Untuk Mendakwahkan Mereka Mengajak Mereka Kepada Islam Mengajak Mereka Kepada Sunnah Mengajak Mereka Kepada Kebaikan Kebaikan Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Mengajak Mereka Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Allah Dan Rasulnya Larang Jangan Pernah Bosan Meskipun Mereka Sudah Tua Meskipun Kadangkala Kita Melihat Ini Kecil Sekali Kemungkinan Orang ini Bisa Dapat Hidayah Karena Mungkin Perbuatannya Yang Sangat Sangat Buruk Sangat Keji Jangan Jangan Pernah Bosan Ingat Mudah Sekali Bagi Allah Untuk Memberikan Hidayah Kepada Siapapun Orangnya Sekeji Apapun Dia Sekeji Apapun Dia Kita Tahu Bagaimana Kisah Dulu Para Sahabat Nabi S.A.W. Di Antaranya Seperti Umar Binda Khattab Yang Dulunya Beliau Sangat Membenci Rasul S.A.W. Kemudian Rasul Berdoa Meminta Kepada Allah Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada Umar Binda Khattab Dan Akhirnya Umar Menjadi Seorang Muslim Yang Sangat Kokoh Keislamannya Bahkan Menjadi Salah Seorang Khalifah Kau Muslimin Menjadi Salah Seorang Yang Dicintai Oleh Rasul S.A.W. Umar Dan Meskipun Orang Yang Ingin Kita Dakuahkan Ini Orang Sudah Tua Katanya Kan Kalau Udah Karat Sudah Parah Sudah Sudah Dibersihkan Ustaz Jadi Udah Pasrah Gak Seperti Itu Gak Seperti Itu Yang Dicontohkan Oleh Para Nabi Kepada Umat Termasuk Nabi Kita Muhammad S.A.W. Gak Seperti itu Dicontohkan Oleh Para Sahabat Dan Para Ulama Kau Muslimin Dakuah Itu Gak Melihat Umur Tidak Hanya Yang Muda Yang Berhak Mendapatkan Dakuah Ini Termasuk Mereka Yang Sudah Tua Pun Mereka Juga Punya Hak Untuk Mendapatkan Dakuah Kita Dia Yang Pernah Bosan Ada Sebuah Kisah Yang Ini Diceritakan Oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizallah Beliau Seorang Ulama Di Saudi Dan Sekarang Buda Masih Itu Ini Kisah Tentang Seorang Talib Pelajar Pelajarnya Beliau Pelajar Dari Syekh Abdul Razak Talib Ini Dari Amerika Dia Belajar Di Universitas Islam Madinah Muridnya Syekh Abdul Razak Dan Talib Ini Bercerita Bahwasannya Dia Punya Kakek Di Amerika Sana Dan Masih Seorang Seorang Beragaman Muslim Seorang Kafir Kata Talib Ini Kami Terus Berusaha Mengajak Kakek Kami Ini Kedalam Islam Sampai Usianya 90 Tahun Kami Terus Berusaha Walaupun Sudah Ada Bayangan Kayaknya Di Kepalanya Sudah Berat Kalau Usia Segini 90 Tahun Sudah Karatnya Sudah 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 Tapi Mereka Tidak Putus Sasa Untuk Mendakwakannya Plus Dengan Doa Tentunya Dan Alhamdulillah Bini Amati Hitatimus Salihah Allah Memberikan Hidayah Kepada Kakek Dari Sepolip Di Usianya Yang 90 Tahun Itu Di Usia 90 Tahun Dan Akhirnya Kakeknya Ini Masuk Kedalam Islam Masuk Dalam Islam Dan Tahun Tiga Hari Setelah Keislamannya Kakeknya Tersebut Wafat Bayangkan 90 Tahun Berada Di Atas Kekufuran Dan Di Akhir Hayatnya Dia Menutup Dengan Keislamannya Tiga Hari Sebelum Dia Wafat Ini Pelajaran Penting Bagi Kita Jangan Pernah Putus Asa Untuk Mengajak Orang Orang Berjalan Allah Terutama Orang Orang Yang Kita Cintai Kalau Nggak Sekarang Mungkin Nanti Atau Mungkin Di Ujung Hayatnya Allah Akan Memberikan Hidayah Kepadanya Nabi Nabi Bersabda Sesungguhnya Amalan Itu Dilihat Dari Penutupnya Akhirnya Nanti Bagaimana Itu Yang Menjadi Tolak Ukur Dia Nanti Di Hadapan Allah S.W.T Bahkan Dalam Sebu Hadis Nabi S.A.W. Bersabda Atau Bercerita Bahwasannya Dan Ini Terjadi Di Hadapan Nabi S.A.W. Ada Seorang Pemuda Datang Ke Hadapan Nabi S.A.W. Di Zaman Nabi Datang Kepada Nabi S.A.W. Dan Bertanya Pertanyaannya Apa Coba Tolong Engkau Jelaskan Islam Kepadaku Apa Itu Islam Dan Nabi Menjawab Rukun Islam Nabi Menjawab Rukun Islam Ya Engkau Bersyahadat Engkau Mengerjakan Salat Antuk Kimas Salah Watu Tiyaz Zakah Memberikan Zakat Wata Sumah Ramadhan Engkau Berkuasa Ramadhan Dan Menunaikan Haji Jika Engkau Mampu Setelah Itu Apa Kata Orang Ini Dia Tadi Datang Dengan Menaiki Puntanya Tunggangannya Kemudian Dia Parkirkan Kemudian Datang Bertanya Kepada Nabi Apa Itu Islam Coba Kabarkan Kepadaku Dijelaskan Oleh Nabi Hanya Ringkas Seperti Itu Lalu Apa Kata Orang Ini Akrortu Cukup Sampai Disitu Dia Mengatakan Aku Mengikrarkan Apa Yang Kau Sampaikan Itu Artinya Dia Mengatakan Ya Aku Bersyahadat Aku Meyakini Apa Yang Kau Sampaikan Akrortu Aku Ikrarkan Yang Demikian Sampai Disitu Kemudian Orang Ini Pergi Ketika Hendak Pergi Dia Naik Ke Atas Tunggangannya Dan Kadarullah Dia Terpleset Atau Tergelinsir Dari Tunggangannya Tersebut Dan Terjatuh Kemudian Kepalanya Terbentur Di bawah Dan Orang Itu Pun Meninggal Orang 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 Meninggal Kata Nabi Sallallahu Di hadapan Para Sahabat Yang Lain Kumu Di Sahidiku Berdirilah Kalian Untuk Sahabat Kalian Allah Apa Amalan Orang Tersebut Dalam Islam Cuma Sebatas Akrortu Aku Bersyahadat Atas Yang Demikian Belum Melakukan Amalan Apa Apa Belum Melakukan Apa Amalan Apa Apa Dia Wafat Di Atas Islam Kata Nabi Sallallahu Kepada Para Sahabat Yang Manya Jika Kalian Ingin Melihat Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Apa Apa Seumur Hidup Untuk Islam Kecuali Sedikit Sekali Inilah Orang Nyan Inilah Orang Nyan Amalan Cuma Akrortu Aku Ikrarkan Apa Yang Engkau Bilang Aku Persaksikan Apa Yang Bersyahadat Artinya Aku Akan Mengerjakan Salat Aku Akan Mengerjakan Dan Seterusnya Itu Makna Dari Akrartunya Cuma Itu Dan Dia Mati Dan Menjadi Sahabat Nabi Kami Kami Pernah Bersama Nabi Sallallahu Sallam Lalu Ada Seseorang Yang Bertanya Ya Rasulullah Apakah Aku Masih Bisa Berbakti Kepada Kedua Orang Tuaku Setelah Keduanya Meninggal Nabi pun Menjawab Iya Khisalun Arba' Dengan Empat Cara Kata Nabi Sallallahu Ad-du'a Lahuma Pertama Berdoa Untuk Keduanya Mendoakan Keduanya Wal-istighfar Lahuma Kedua Dengan Memohonkan Pengampunan Meminta Ampunan Kepada Allah Untuk Keduanya Wa-infadu Ahdihima Memenuhi Janji Keduanya Yang mungkin Semasa Hidupnya Belum Ditunaikan Wa-ikramu Sadikihima Memuliakan Atau Menghormati Teman Keduanya Wasilaturrahim Allati La Rahimalaka Illa Mingkub Mingkibalihima Serta Menyambung Siraturrahim Yang tidak Kalian Dapatkan Kecuali Dari Keduanya Nah Hadis ini Sebagian Ulama Disohikan Oleh Ibn Hibban Ada Mengatakan Hadis ini Daib Seperti Sheikh Al-Albani Tapi Hadis ini Dikatakan Hasan Oleh Para ahli Hadis yang Lain Dan disohikan Oleh Ibn Hibban Al-Hakim Dan Disetujui Oleh Al-Imam Artinya Hadis ini Masih bisa Kita jadikan Sebuah Hujah Nah Baik Ibu-ibu yang Allah muliakan Di dalam Hadis ini Ya ada Beberapa Faedah Yang dapat Kita ambil Yang Pertama Jadi kita Lihat Bahwasannya Bir Walidain Itu Tidak Terputus Sampai Matinya Atau Wafatnya Orang tua Kita Tidak Terputus Sampai Disitu Saja Sebagaimana Pertanyaan Orang ini Tadi Ya Rasulullah Hal Baqiyya Min Birri Abawayya Syai'un Ba'da Mautihima Abarruhuma Apakah Masih bisa Aku berbakti Kepada Kedua Orang Tuhaku Setelah Wafatnya Mereka Nah Masih bisa Jadi Tidak Terputus Sampai Mereka Wafat Saja Terus Bagaimana Bakti Kita Kepada Mereka Setelah Wafatnya Mereka Yaitu Dengan Empat Hal Kata Nabi Sallallahu Sallam Yang Pertama Mendoakan Keduanya Mendoakan Ini doa Secara Umum Doa Apa Saja Doa Rahmat Rabbirham Huma Kama Rabbayani Soghira Allahum Marfa' Darajatahuma Ya Allah Tinggikanlah Derajat Mereka Berdua Doakan Agar Mereka Selamat Atau Dijaga Dari Fitnah Kubur Dari Azab Kubur Doakan Agar Allah Memberikan Kenikmatan Nikmat Kubur Kepada Mereka Doakan Agar Allah Memberikan Hisap Yang Ringan Pada Mereka Nanti Di Akhirat Doakan Agar Allah Memasukkan Mereka Ke Dalam Surga Doa Apa Saja Yang Mereka Butuhkan Setelah Kematian Mereka Ini Ini Salah Satu Bakti Anak Kepada Kedua Orang Tuanya Ini Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Terus Mendoakan Kedua Orang Tua Kita Kemudian Yang Kedua Dengan Cara Beristighfar Untuk Keduanya Ini Doa Secara Khusus Karena Istighfar Juga Bagian Dari Doa Istighfar Juga Bagian Dari Doa Dan Ini Banyak Sekali Di Dalam Al-Quran Di Dalam Hadis Yang Mengajarkan Kita Untuk Memohon Istighfar Untuk Orang Tua Kita Memohon Istighfar Meskipun Orang Tua Kita Semasa Hidupnya Terlihat Seperti Orang Yang Soleh Orang Yang Sangat Taat Beribadah Kepada Allah Tapi Ingat Mereka Tidak Luput Dari Perbuatan Dosa Karena Mereka Juga Manusia Maka Minta Kepada Allah Agar Allah Mengampunkan Mereka Nanti Kita Akan Bahas Di Antara Keutamaan Istighfar Pada Hadis Yang Berikutnya Nanti Jadi Banyak Berdoa Ini Kemudian Di Antara Cara Untuk Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Menunaikan Janji Keduanya Karena Janji Merupakan Hutang Jadi Kalau Ada Orang Tua Kita Mungkin Pernah Berjanji Dan Kita Mengetahuinya Dia Janji Mungkin Dengan Temannya Maka Upayakan Untuk Tunaikan Janji Mereka Itu Menjadi Hutang Bagi Mereka Atas Orang Orang Yang Mereka Pernah Berjanji Kepadanya Kenapa Ini Dikatakan Sebuah Bentuk Bakti Kepada Orang Tua Karena Dengan Hal Kita Tahu Hutang Itu Salah Satu Hal Yang Dapat Memberatkan Hisap Seseorang Nanti Hutang Yang Dapat Memberatkan Perjalanan Kehidupan Seseorang Di Kiamat Nanti Di hari Kiamat Ketika Kita Dikumpulkan Nanti Dapada Masya Nah Maka Maka Dengan Hal Yang Demikian Ini Kita Menunaikan Janji Mereka Yang Belum Mereka Tunaikan Semasa Hidupnya Sama Dengan Kita Meringankan Beban Mereka Di Akhirat Nanti Sama Halnya Dengan Kita Meringankan Beban Mereka Di Dunia Bukankah Ini Sebuah Bakti Kepada Orang Tua Tentu Jadi Kita Katakan Meringankan Beban Mereka Di Akhirat Itu Jauh Lebih Utama Itu Jauh Lebih Baik Meringankan Beban Mereka Di Akhirat Kemudian Yang Berikutnya Cara Berbakti Kepada Orang Tua Yang Terawafat Adalah Dengan Menghormati Memuliakan Teman Teman Mereka Ini Sebuah Bentuk Bakti Kepada Orang Tua Kita Ada Teman Orang Tua Kita Ya Mungkin Apalagi Teman Dekatnya Misalnya Teman Dekatnya Maka Apa Namanya Coba Hubungin Mereka Tanya Kabar Berbuat Baik Kepada Mereka Tidak Hanya Kepada Teman Mereka Tapi Termasuk Kepada Keluarga Mereka Keluarga Mereka Keluarga Misalnya Keluarga Dari Teman Baik Ayah Kita Termasuk Ini Sebagaimana Dicontohkan Oleh Abdullah Bin Omar Abdullah Bin Omar Suatu Hari Pernah Sedang Dalam Perjalanan Menuju Mekah Di Atas Tunggangannya Di Atas Untanya Kemudian Beliau Bertemu Dengan Seseorang Seorang Arab Badui Arab Badui Ini Kisah Ini Diriwayatkan Oleh Ibnu Dinar Yang Ini Seorang Tadiin Yang Bertemu Dengan Abdullah Bin Omar Abdullah Bin Omar Ini Anaknya Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhumah Beliau Bertemu Di Dalam Perjalanannya Itu Dengan Seorang Arab Badui Kemudian Beliau Memberikan Salam Kepada Arab Badui Tersebut Assalamualaikum Kemudian Dijawab Oleh Arab Badui Kemudian Beliau Menawarkan Untanya Tunggangannya Kepada Arab Badui Untuk Dia Naiki Pergi Sudah Sudah Diberikan Tunggangan Diberikan Sorban Yang Biasa Beliau Gunakan Diberikan Kepada Arab Badui Ini Salah Satu Hal Yang Diperlukan Oleh Orang 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 Arab Pesat Itu Sorban Ini Salah Satu Pelindung Mepala Mereka Dari Cuaca Yang Panas Beliau Berikan Kepada Arab Badui Ditanya Oleh Ibrudinar Kenapa Engkau Berikan Kepada Orang Arab Badui Ini Sangat Banyak Sebelumnya Ibrudinar Mengatakan Jazak Allahu Khairan Semoga Allah Membalas Kebaikan Atas Apa Yang Telah Berikan Kepada Arab Badui Orang Ini Terus Ibrudinar Mengatakan Padahal Kalau Engkau Kasih Sedikit Itu Sudah Cukup Baginya Karena Dia Adalah Seorang Arab Badui Ini Udah Cukup Senang Kalaupun Hanya Engkau Berikan Sedikit Saja Apa Yang Engkau Miliki Itu Sudah Senang Dia Tapi Kenapa Engkau Berikan Banyak Engkau Kasih Tunggangan Engkau Kasih Sorban Mulat Yang Biasa Engkau Gunakan Apa Kata Abdullah bin Umar Umar Dia Dia Adalah Atau Gini Kata Abdullah bin Umar Ayah Orang Ini Adalah Teman Dekat Ayahku Teman Dekat Umar Bin Khattab Radiyallahu Anah Radiyallahu Anah Orang Ini Ayahnya Itu Teman Dekat Ayahku Kemudian Beliau Mengatakan Aku Pernah Mendengar Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Inna Abarol Birri Silatul Waladi Ahlawud Diabihi Sesungguhnya Bakti Yang Paling Baik Dilakukan Seorang Anak Kepada Orang Tuanya Silatul Waladi Ahlawud Wudi Abihi Menyambung Hubungan Yang Baik Dengan Keluarga Teman Dekat Ayahnya Dalam Meriwat Yang Lain Kata Abdullah Bin Umar Baada An Yowalli Setelah Orang Tua Kita Wafat Menyambung Hubungan Baik Dengan Keluarga Dari Teman Dekat Ayah Kita Atau Orang Tua Kita Ini Salah Satu Bentuk Bakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Nah Kemudian Yang Berikutnya Di antara Bakti Kepada Orang Tua Setelah Mereka Wafat Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Silat Menyambung Hubungan Rahim Menyambung Hubungan Rahim Yang Tidak Kita Dapatkan Kecuali Dari Keduanya Ya Intinya Karib Kerabat Mereka Baik Itu Paman Kita Artinya Mungkin Abang Atau Adik Dari Orang Tua Kita Bibi Kita Keponakan Dari Atau Sepupu Sepupu Kita Ini Termasuk Bentuk Bakti Kepada Orang Tua Kita Yang Telah Wafat Ya Kalaulah Tadi Kepada Teman Saja Teman Dari Orang Tua Kita Dan Keluarganya Itu Saja Sudah Merupakan Kata Nabi S.A. Abarul Birri Bakti Yang Paling Baik Kepada Orang Tua Yang Sudah Meninggal Apalagi Jika Menyambung Dengan Yang Ada Hubungan Rahim Itu Tentu Lebih Utama Lebih Afdol Lagi Nah Ini Diantara Hal-hal Yang Dapat Kita Lakukan Bentuk Bakti Yang Dapat Kita Lakukan Setelah Orang Tua Kita Meninggal Baik Ibu-ibu Yang Allah Muliakan Sebelum Kita Masuk Kepada Hadis Berikutnya Kita Lihat Kandungan Hadis Yang Dituliskan Oleh Penulis Buku Ini Perintah Yang pertama Perintah Berdoa Agar orang tua Memperoleh Ampunan Dan Rahmat Jadi disini Ada anjuran Pada kita Untuk Meminta Kepada Allah Agar Allah Memberikan Ampunan Dan Rahmat Kepada Orang tua Kita Kemudian Yang kedua Anjuran Agar Menunaikan Perjanjian Yang dibuat Oleh Orang tua Dengan Pihak Lain Dan Keduanya Wafat Sebelum Menunaikannya Ini Sebagaimana Yang kita Sampaikan Tadi Ada Perjanjian Yang dilakukan Oleh orang tua Kita Kepada Pihak Lain Tunaikan Jika Mereka Belum Menunaikannya Ketika Mereka Hidup Kemudian Salah Satu Kesempurnaan Berbakti Kepada Orang tua Dan Menyambung Tali Kekerabatan Adalah Dengan Memuliakan Dan Berinfak Kepada Para Sahabatnya Termasuk Infak Sedekah Tidak hanya Kita berbuat Baik Dalam Hal Misalnya Berbicara Berkomunikasi Tanya kabar Tapi Termasuk Dalam Bersedekah Membantunya Sebagaimana Yang dicontohkan Oleh Abdullah bin Umar Tadi Dia Membantunya Dengan Infak Dengan Sedekah Apa yang Disedekah Tunggangannya Sorbannya Jadi Kalau ada Misalnya Anak Dari Karib Kerabat Orang tua Kita Yang ada Hubungan Rahim Misalnya Yang mungkin Anaknya Susah Bantu Itu Anak Tersebut Bantu Banyak Sekali Keutamaan Tersebut Selain Kita Mendapatkan Pahala Membantu Sesama Kaum Muslimin Kita Juga Dapat Pahala Apa Membantu Karib Kerabat Pahalanya Lebih besar Lagi Membantu Orang Memiliki Hubungan Rahim Dengan Kita Dapat Pahala Berbakti Kepada Orang tua Kita Maka Manfaatkan Kesempatan Ini Bantu Itu Termasuk Kepada Teman Mereka Walaupun Tidak Hubungan Rahim Dengan Orang tua Kita Yang Keempat Hadis Ini Menunjukkan Keutamaan Menyambung Tali Kekerabatan Dan Seseorang Tidak Dapat Memperoleh Keutamaan Tersebut Melainkan Dengan Perantaraan Orang tua Ya Sebagaimana Poin yang terakhir Tadi Menyambung Hubungan Rahim Yang Dijelaskan Oleh Nabi La Rahim Malaka Yang Kau Tidak Mungkin Bersambung Hubungan Rahim Dengan Mereka Kecuali Melalui Orang Tuamu Baik Kita Masuk Kepada Hadis Berikutnya Ahmad Bin Yunus Ini Hadis Ke 36 Dan Ini Sebenarnya Athar Bukan Hadis Athar Perkataan Dari Para Sahabat Ahmad Bin Yunus Mengabarkan Kepada Kami Dia Berkata Abu Bakar Mengabarkan Kepada Kami Dari Asim Dari Abu Salih Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Turfa'u Lilmayyit Ba'da Mautihi Darojah Atau Darojah Tahu Orang yang sudah Meninggal Akan diangkat Derajatnya Fayaqulu Ay Rabbi Kemudian Orang ini Berkata Ya Rabbku Apa ini Kenapa Derajatku Diangkat Terus Semakin Tinggi Ayu Syai'in Hadihi Bagaimana Ini Bisa Terangkat Fayaqul Waladuka Istighfar Laka Anakmu Beristighfar Untukmu Ya Ini sebagaimana Datang dalam hadis Yang lain juga Dikatakan Bahwasannya Pada hari Kiamat Nanti Di akhirat Ada orang Yang terus Derajatnya Meningkat 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 Dia bingung Ayu Syai'in Hadihi Bagaimana Ini bisa Seperti Ini Dijelaskan Para ulama Orang ini Merasa Amalan Dia dulu Yang dia Kerjakan Ini gak Mungkin Bisa Mengangkat Derajat Dia Setinggi Ini Dia Yakin Itu Gak Mungkin Bisa Tinggi Seperti Ini Derajat Dia Ditanyakan Kemudian Dijawab Kepada Orang Itu Bistighfari Waladikalaka Itu Disebabkan Istighfarnya Anak Anak Untukmu Ya Baik Ibu-ibu Yang Allah Muliakan Di antara Faedah Yang dapat Kita Ambil Di dalam Hadis Ini Yang pertama Adalah Bahwasannya Di akhirat Nanti pun Derajat Setiap Orang Itu Akan Berbeda Tingkat Tidak Sama Semua Bertingkat Tingkat Termasuk Surga Bertingkat Tingkat Dan Meraka Pun Bertingkat Tingkat Jadi Derajat Orang Berbeda Beda Sesuai Dengan Amalan Mereka Termasuk Sesuai Dengan Istighfar Anak-anak Mereka Untuk Mereka Itu bisa Menentukan Dimana Tingkat Kedudukan Mereka Nanti Di akhirat Itu Di antara Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Pada Hadis Ini Kemudian Di antaranya Adalah Keutamaan Istighfar Dari Seorang Anak Untuk Orang Tuanya Keutamaan Istighfar Memohon Ampun Kepada Orang Tua Ini Sebuah Bakti Kepada Orang Tua Kalaulah Di Dunia Ketika Kita Menjadi Sebab Orang Tua Kita Dimuliakan Di Hadapan Orang Lain Menjadi Sebab Derajat Orang Tua Kita Terangkat Di Tengah Tengah Masyarakat Bukankah Ini Sebuah Bakti Kepada Orang Tua Ini Sebuah Bakti Kepada Orang Tua Mengangkat Kehormatan Orang Tua Kita Martabat Mereka Di Hadapan Orang Lain Ini Sebuah Bentuk Bakti Kepada Orang Tua Hitam Dan Tidak Hanya Di Dunia Kita Bisa Melakukan Itu Bahkan Untuk Akhirat Mereka Kita Pun Bisa Melakukannya Dengan Cara Apa Beristighfar Mohon Ampun Pada Allah Gak Susah Mudah Sekali Banyak Doa Untuk Demikian Itu Jadi Jangan Siasihakan Kesempatan Ini Kemudian Di antara Faedah Yang dapat Kita Ambil Di Dalam Habis Ini Istighfar Merupakan Sebab Terangkatnya Derajat Seseorang Di sisi Allah Istighfar Merupakan Sebab Diangkatnya Derajat Seseorang Di sisi Allah Sebagaimana Tadi Kita Beristighfar Untuk Kedua Orang Tua Kita Ini Angkat Mengangkat Derajat Mereka Ini Angkat Akan Mengangkat Derajat Mereka Siapa Yang ingin Kita Angkat Lagi Tidak Hanya Orang Tua Yang lain Pun Bisa Seperti Itu Suami Kita Mungkin Anak Anak Kita Teman Kita Sahabat Kita Yang Kita Cintai Dan Kau Muslimin Lainnya Termasuk Jangan Lupa Diri Kita Sendiri Jangan Lupakan Diri Kita Kita Ingin Tinggi Derajat Kita Di Sisi Allah S.W.T. Banyak Istighfar Jangan Reneh Dengan Amalan Yang Sederhana Ini Istighfar Bukan Hanya Mendatangkan Kebaikan Dunia Tapi Kebaikan Akhirat Untuk Dunia Banyak Sekali Manfaat Di Antaranya Kita Akan Terhindar Dari Musibah Kita Akan Terhindar Dari Malapetaka Yang Besar Yang Akan Menimpa Kita Dengan Memperbanyak Istighfar Karena Musibah Yang Menimpa Kita Itu Semua Sebab Dosa Kita Allah Ta'ala Berfirman Musibah Apapun Yang Menimpa Kalian Itu Sebab Dosa Kalian Sebab Ulah Tangan Kalian Dan Dengan Musibah Tersebut Allah Mengampuni Banyak Dari Dosa Dosa Kalian Jadi Kadangkala Allah Memberikan Musibah Kepada Kita Karena Adanya Dosa Kita Allah Ingin Ampunkan Dosa Kita Allah Ingin Hapus Maka Sebelum Musibah Tersebut Menimpa Kita Hapus Terlebih Dahulu Dosa Dosa Kita Itu Dengan Memperbanyak Istighfar Tentu Setelah Kita Berusaha Meninggalkan Perbuatan Dosa Kemudian Jika Kita Terjatuh Di dalam Dosa Perbanyak Istighfar Untuk Diri Kita Agar Terselamat Dari Musibah Dunia Dan Dengan Memperbanyak Istighfar Allah Akan Memberikan Banyak Kemudahan Untuk Dunia Kita Di dalam Surah Nuh Setelah Allah Bercerita Tentang Beristighfar Kata Allah Beristighfar Kepada Allah Kemudian Kata Allah Allah Akan Turunkan Kepada Kalian Dari Langit Air Yang Banyak Sebagai Rezki Kemudian Allah Ceritakan Tentang Apa-apa Saja Yang Akan Kita Dapatkan Di dalam Ayat Tersebut Jadi Banyak Keutamaan Istighfar Di antaranya Adalah Tadi Tidak Hanya Kebaikan Dunia Tapi Juga Kebaikan Akhirat Kebaikan Akhirat Di antara Kebaikan Akhirat Itu Akan Memudahkan Hisap Kita Akan Memudahkan Hari Perhitungan Kita Nanti Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Sedikit Dosa Kita Maka Akan Semakin Mudah Perjalanan Kita Bagaimana Agar Dosa kita Sedikit Perbanyak Mohon Ampun Kepada Allah Beristighfar Kepada Allah Perbanyak Bertawab Kepada Allah Dan Juga Istighfar Tadi Kita Katakan Dia Mengangkat Derajat Seseorang Pada Hari Kiamat Nanti Kemudian Di antara Faedah Di dalam Hadis Ini Yaitu Doa Anak Yang Soleh Itu Mustajab Doa Anak Yang Soleh Untuk Orang Tuanya Itu Mustajab Doa Seorang Anak Sebagaimana Dalam Hadis Ini Tadi Di antara Doanya Apa Istighfar Jadi Siapapun Anaknya Sebenarnya Gak Terbatas Kepada Anak Soleh Yang Penting Dia Adalah Seorang Mumin Sebagaimana Dikatakan Para Ulama Di dalam Hadis Yang Tentang Tiga Amalan Yang Tidak Akan Terputus Ketika Seseorang Sudah Wafat Salah Satunya Adalah Doa Anak Yang Soleh Anak Soleh Yang Senantiasa Berdoa Untuknya Para Ulama Menjelaskan Tentang Anak Yang Soleh Disini Maknanya Adalah Yang Penting Dia Seorang Mumin Anak Tersebut Seorang Mumin Jadi Kalau Dia Bukan Seorang Mumin Maka Doanya Nggak Dijabah Kita Muslim Anak Sebutlah Bukan Kita Mungkin Ada Seseorang Dia Seorang Muslim Muslimah Tapi Anaknya Murtad Misalnya Dari Agama Islam Dia Ingin Meminta Kebaikan Untuk Orang Tuhan Yang Sudah Wafat Dia Nggak Bisa Nggak Mustajab Nggak Mustajab Dia Meminta Sama Siapa Rupanya Meminta Sama Tuhan Tuhannya Tuhan Tuhan Yang Batil Yang Tidak Dapat Mengabulkan Doa Ya Bisa Karena Tuhan Cuma Satu Yang Berhak Untuk Kita Berdoa Kepadanya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ibu Ibu Yang Allah Muliakan Kita Sambung Sedikit Lagi Kita Masuk Pada Hadis Yang Berikutnya Hadis Yang Ketiga Puluh Tujuh Kala Muhammad Ibn Sirin Sebelumnya Musa Mengabarkan Kepada Kami Dia Berkata Salam Bin Adi Muti' Mengabarkan Kepada Kami Dari Ghalib Dia Berkata Muhammad Ibn Sirin Berkata Kuna Inda Abi Hurairah Laylatan Pada Suatu Malam Kami Berada Di Rumah Abu Hurairah Fakala Lalu Dia Berdoa Allahum Maghfir Li Abi Hurairah Allahum Maghfir Li Abi Hurairah Wali Ummi Wali Man Istagfar Lahuma Abu Hurairah Berdoa Ya Allah Ampunilah Abu Hurairah Ibuku Dan Siapa Saja Yang Memohon Ampunan Untuk Keduanya Ya Untuk Abu Hurairah Dan Ibunya Kuala Li Muhammad Kemudian Ibn Sirin Berkata Maka kami Memohonkan Ampun Bagi Keduanya Agar Kami Masuk Dalam Doa Abu Hurairah Baik Ibu Yang Allah Muliakan Kita Langsung Masuk Kepada Faidah Di Dalam Hadis Ini Pelajaran Yang Pertama Bahwasannya Doa Untuk Mayit Itu Bermanfaat Doa Untuk Mayit Itu Bermanfaat Bagi Siapa Bagi Si Mayit Itu Dan Juga Termasuk Kepada Orang Yang Mendoakannya Itu Juga Bermanfaat Buat Dia Buat Si Mayit Bagaimana Ya Sebagaimana Hadis-hadis Yang Sebelumnya Telah Berlalu Itu Banyak Manfaatnya Buat Mereka Termasuk Disini Allahumma Gfirli Abi Hurairah Wali Ummi Wali Man Istagfar Lahumma Ya Allah Kata Abu Hurairah Ampunkanlah Aku Ini Abu Hurairah Ampunkanlah Aku Ibuku Dan Ampunilah Orang-orang Yang memohonkan Ampunan Untuk kami Berdua Jadi Siapapun Mereka Meskipun Abu Hurairah Sudah wafat Nantinya Ketika Orang Yang Meminta Kepada Allah Ya Allah Ampunkanlah Abu Hurairah Dan Ibunya Maka Kita pun Masuk Kepada Doa Abu Hurairah Abu Hurairah Akan Meminta Ampunan Kepada Allah Untuk Kita Juga Nah Jadi Doa Untuk Mayit Itu Bermanfaat Bagi Si Mayit Tersebut Dan Doa Untuk Si Mayit Pun Bermanfaat Bagi Kita Yang Masih Hidup Juga Bermanfaat Bagi Orang Yang Mendoakannya Manfaatnya Dari sisi Mana Yang pertama Dari sisi Pahalanya Dari sisi Pahalanya Itu jelas Dia beribadah Dalam bentuk Doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Manfaat bagi orang Yang berdoa Untuk orang lain Adalah Dia Masuk Kedalam Kategori Orang Yang Mengamalkan Firman Allah Di dalam Surah Al-Hashr Ayat Sepuluh Walladzina Ja'u Min Ba'dihim Yakuluna Rabbana Firlana Wali Ikhwanina Ladhina Sabakuna Bil Iman Ada pun Orang-orang Setelahnya Itu Generasi-generasi Berikutnya Mereka Berdoa Kepada Allah Rabbana Firlana Ya Allah Ampunkanlah Kami Wali Ikhwanina Ladhina Sabakuna Bil Iman Dan Ampunkanlah Saudara Saudara Kami Yang Telah Mendahului Kami Yang Telah Mendahului Kami Jadi Baik Dia yang Masih Hidup Ataupun Yang Sudah Wafat Jadi Orang Mendoakan Orang Yang Sudah Wafat Ini Seperti Orang Yang Sedang Mengamalkan Doa Mengamalkan Ayat Orang Ayat Allah Di Dalam Surah Al-Hashr Ayat Sepuluh Ini Di Antaranya Keutamaan Bagi Orang Yang Mendoakan Orang Lain Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Istagfar Al-Muslimina Wal-Muslimat Kana Dikulli Wahidin Minhum Hasana Siapa Yang Memohon Kan Kepada Allah Ampunan Untuk Orang-orang Muslim Dan Muslimat Maka Maka Dia Akan Mendapatkan Satu Kebaikan Satu Pahala Dari Setiap Jumlah Orang Yang Dia Doakan Allah Kita Doakan Satu Orang Seorang Muslim Kita Lihat Di Jalan Keluar Masjid Mungkin Susah Mungkin Dagangannya Belum Laku Ya Allah Mudahkan Dagangannya Ya Allah Mudahkan Urusannya Ya Allah Buatlah Anak Itu Berbakti Kepada Orang Tuanya Setiap Satu Orang Yang Kita Doakan Kita Mendapatkan Satu Hasana Satu Kebaikan Bayangkan Kalau Kita Berdoa Allahumma Firli Wali Wali Dayya Walil Muslimin Yaumayakumul Ishab Atau Walil Muslimina Ajmain Dan Ampunkanlah Semua Kaum Muslimin Yang Ada Bukan Lagi Satu Kebaikan Yang Kita Dapat Bukan Lagi Seratus Seribu Tapi Jutaan Kebaikan Yang Akan Kita Dapat Jutaan Kebaikan Yang Kita Dapat Berapa Juta Jumlah Kaum Muslimin Kita Doakan Itu Mereka Semua Ya Allah Mudah Karena Seluruh Urusan Kaum Muslimin Berapa Orang Yang Kita Doakan Kaum Muslimin Yang Ada Di Muka Bumi Ini Sejumlah Itu Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Kita Akan Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Maka Ini Salah Satu Amalan Yang Mungkin Banyak Dilalaikan Oleh Kaum Muslimin Salah Satu Bentuk Rahmat Allah Kemudahan Dari Allah Bagi Hambanya Untuk Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Mudah Sekali Hanya Dengan Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Lain Belum Lagi Ketika Kita Mendoakan Orang Yang Orang Lain Yang Tidak Apa Namanya Mendoakan Orang Lain Secara Diam Diam Bukan Di Hadapannya Di Belakangnya Kita Doakan Kebaikan Untuknya Apa Kata Nabi S.A.W. Dalam Sebu Hadis Ketika Kita Mendoakan Orang Dari Belakangnya Ada Malaikat Yang Akan Mengaminkan Doa Tersebut Dan Mengatakan Dan Buat Mu Juga Kita Doa Ya Allah Jadikan Orang Ini Kayak Malaikat Membalas Doa Tersebut Kamu Juga Bayangkan Orang Itu Dapat Doa Dari Siapa Dari Kita Dapat Doa Dari Siapa Dari Malaikat Jangan Siah-siahkan Kesempatan Ini Ya Lampun Karena Dosa Orang Ini Dapat Doa Dari Siapa Dari Kita Dapat Doa Dari Siapa Dari Malaikat Malaikat Mengaminkan Dan mengatakan Engkau Juga Diampunkan Maka Jangan Siah-siahkan Kesempatan Ini Kita Pingin Orang tua Kita Mungkin Ada Yang Masih Jatuh Dalam Kemaksiatan Melihat Orang tua Orang lain Doakan Ya Allah Berikanlah Hidayah Kepada Orang tua Dari Orang ini Malaikat Mengatakan Dan kamu Juga Semoga Orang tuamu Juga Mendapatkan Hidayah Malaikat Yang Mendoakan Orang tua Kita Jangan Siah-siahkan Ini Amalan Yang Allah Mudah Sekali Untuk Kita Lakukan Tapi Pahalanya Efeknya Kebaikan Yang akan Kita Dapatkan Dalam Kehidupan Kita Sangat Besar Sangat Besar Maka Manfaatkan Jadi Kita Lihat Dalam Hadis Tadi Dimana Abu Hurairah Salah Satunya Kita Bisa Anjuran Untuk Mendoakan Abu Hurairah Dan Ibunya Kenapa Kita Dianjurkan Untuk Mendoakan Abu Hurairah Dan Ibunya Agar Kita Masuk Kedalam Doanya Abu Hurairah Jadi Kita Sudah Katakan Agar Kita Masuk Kedalam Doanya Abu Hurairah Apa Isi Dari Doa Abu Hurairah Ya Allah Ampunkanlah Aku Dan Ibuku Dan Ampunkanlah Orang-orang Yang Meminta Ampunan Untukku Dan Ibuku Bayangkan Ini Kalau kita Mendoakan Abu Hurairah Dan Ibunya Ya Allah Ampunkanlah Abu Hurairah Dan Ibunya Ya Allah Lapangkanlah Kuburu Mereka Ya Allah Rahmatilah Mereka Ya Allah Angkatlah Derajat Mereka Maka Kita Masuk Kita Akan Mendapatkan Doa Abu Hurairah Jangan Siap-siapkan Juga Selain Doa Malaikat Doa Abu Hurairah Ini Adalah Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Orang-orang Yang Allah Ridhoi Yang Doa Mereka Bisa Jadi Lebih Mustajab Daripada Doa Kita Ya Jadi Perbanyak Doanya Wallahu Alam Bissawab Ya Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Bu Kajian Kita Ada Dua Hadis Lagi Di Dalam Dab Ini Lihat Waktunya Sudah Masuk Setengah Dua Belas Kita Cukupkan Sampai Disini Materinya Kita Buka Pada Sesi Pertanyaan Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Hukum Hukum berzikir Dengan Menggunakan Alat Digital Boleh Boleh Zikir Zikir Nya Sah Dan Tidak Mengapa Boleh Itu Untuk Membantu Kita Untuk Menghitung Itu Boleh Tapi Kalau Cerita Lebih Afdol Afdol Yang mana Ustadz Afdol Langsung Dengan Jari Jemari Kita Afdol Dengan Jari Jemari Kita Berzikir Dengan Biji Biji Tasdih Boleh Apa Nggak Itu Itu Boleh Sebenarnya Itu Juga Boleh Untuk Membantu Kita Misalnya Menghitung Selama Tidak Diakini Bahwasannya Ini Memang Sunahnya Seperti Ini Dengan Biji Bijian Seperti Ini Tapi Hanya Sebagai Wasilah Untuk Membantu Kita Boleh Tapi Yang Boleh Kita Yakini Ini Lebih Afdol Itu Tadi Dengan Jari Jemari Kita Dengan Jari Jemari Karena Kata Nabi Sallallahu Dalam Sebuah Hadis Perbanyaklah Berfikir Dengan Jari Jemari Kalian Karena Semua Anggota Badan Kalian Termasuk Jari Kita Itu Itu Akan Bersaksi Akan Bersaksi Nanti Di hadapan Allah Pada Hari Kiamat Yang Menarik Ada Kisah Dari Para Ulama Kita Diantar Khalid Bin Ma'dan Beliau Seorang Tabiin Beliau Dikatakan Bahwasannya Setiap Harinya Beliau Berzikir Sebanyak Empat Puluh Ribu Kali Setiap Harinya Bertasbih Sebanyak Empat Puluh Ribu Kali Dengan Tangannya Jari Jemarinya Dengan Jari Jemarinya Subhanallah 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 Sampai Dikatakan Ketika Beliau Wafat Ketika Dimandikan Jenazahnya Didapati Di tangan Beliau Sampai Berbekas Dari Bekas Zikir Mereka Begitulah Yang Diamalkan Oleh Para Ulama Kau Muslimin Allah Ya Mungkin Selamat Dari Jadi Ada Seorang Anak Dikian Lalu Dikian Sama Orang Tuanya Lalu Dia punya Pangan Dan ketika Pangan itu Kering datang Ke rumah Orang Tuan Sama Sama Dikian Kalau Kondisinya Itu Lagi Buka Jadi Ketika Datang Itu Kondisi Itu Kondisi Buka Buka Itu Kalau Datang Dan Sama Orang Tuanya Itu Yang Dikas Dan Ketika Orang Tuanya Sudah Meninggal Itu Terus Datang Sama Si Anak Dikasi Tapi Di Satu Sisi Suam Dikas Rp3.000 Kalau Paman Itu Selain Datang Minta 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 Ajar Walaupun Uang Yang Dikas Itu Kadang Paket Uang Kuara Para Suami Dikas Tadi Kadang Paket Uang Anak Jadi Dalam Kondisi Ada Paman Seorang Wanita Paman Dari Seorang Wanita Minta Kepada Wanita Ini Terus Menurus Kapan Ketika Dia Butuh Ya Gitu Bu Ya Tapi Si Suaminya Nggak Ridho Bisa Ini Anak Dengan Ketua Anak Ini Kan Ketua Berada Jadi Ketika Kondisi Mas Bila Ini Terus Lagi Ketua Ketua Ini Terus Ketua 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 mintanya ke siapa iya mintanya kalau udah meninggal ke siapa ke anaknya jadi gimana dalam hal ini hartanya pemberiannya itu selama itu yang dikasih dari memang milik anak itu sendiri meskipun ayahnya ayahnya berarti kan gak ridho kan ayah dari anak-anak itu iya suami dari istri yang sudah meninggal kan oh iya berarti yang minta ini adalah pamannya karena angin suaranya terbawa-bawa dia keluar jadi nyampe disini tadi paman jadi bibi gitu berubah-ubah kalau seperti itu bu misalnya harta tersebut adalah harta memang si milik dia bukan harta suaminya nah ini yang campur ini yang kadang jadi masalah iya kalau misalnya pertama harta ini jelas harta siapa kalau harta milik si wanita ini maka dia berhak untuk memberi kepada siapapun yang ingin dia kasih terlepas dari bagaimana karakter si peminta-minta ini kita balik dulu ke si ini dulu yang memberikan boleh saja dia memberikan tapi kalau harta tersebut misalnya harta campur atau misalnya harta tersebut harta suaminya itu gak boleh jelas kalau suaminya gak ridho tapi kalau hartanya campur ini juga bagaimana maka itu kembali kepada asalnya tadi itu masih jadi harta suaminya tadi dia harus gunakan sesuai dengan izin suaminya kecuali memang jelas harta tersebut adalah harta dia ya itu dari sisi yang memberikan ya bahkan kalaupun memang si yang meminta-minta ini orang yang membutuhkan kan tadi pertanyaannya dia datang kapan butuh ya ini bagus bu memang orang ya kalau lagi butuh minta sama kita kalau kita tahu memang dia butuh perlu ada hajat ya harus kita dianjurkan memberikannya harus gitu meskipun ketika dia tidak membutuhkan dia lupa sama kita bukan itu yang kita harapkan sesungguhnya kami memberikan kalian makanan sedekah itu mencari wajah Allah kami tidak menginginkan ucapan terima kasih dan balasan dari kalian kami hanya mencari wajah Allah ya ini boleh sekali lagi meskipun orang yang kita berikan itu tidak bersyukur kepada kita gak masalah karena kita memberikan untuk apa li wajahillah itu yang pertama bahkan ya bu ya termasuk bentuk kita memutus silaturahim ketika ada saudara atau ada hubungan kerabat orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita datang butuh kepada kita tapi kita tidak menolongnya padahal kita mampu kita punya harta dalam kasus ini misalnya si perempuan tadi ini hartanya jelas punya dia sendiri bukan suaminya tapi dia tidak mau menolongnya maka dia termasuk orang yang telah memutus silaturahim gitu sekali lagi ya ini dari sisi si ininya dulu nih nah ada pun dari sisi yang meminta-mintanya pertama kalau dia meminta padahal dia mampu dia masih mampu untuk bekerja atau dia memang masih memiliki harta tapi karena gak mau hartanya berkurang kan ada orang tipe kayak gini akhirnya pengennya ya minta orang lain aja udah gitu kalau masih ada orang lain ngapain pakai harta sendiri kalau prinsipnya gitu dia misalnya kan ada nah kayak gini yang pertama orang tersebut inilah orang-orang yang ini salah satu dosa besar yang ancamannya kata Tuhan B.S.W. orang seperti ini akan didatangkan pada hari kiamat dengan wajah tidak ada daging tanpa daging di wajahnya pada hari kiamat nanti ini peminta-minta jadi dosa besar ini dan kemudian ada pun kalau memang dia butuh pertolongan meminta nah ini masih boleh dia meminta kepada orang lain pertolongan tapi ya itu tadi dia juga harus pandai bersyukur kepada orang yang telah memberikan itu janganlah dia hanya datang pada saat butuhnya saja udah kok bilang terima kasih terus tapi setelah itu gak nampak lagi batang hidungnya ketika butuh baru datang lagi ya ini namanya gak bersyukur juga tapi bagaimana tetap ya bahasa-bahasa minimal gitu kan sama orang yang telah membantu dia ini itu sebuah bentuk syukur karena kata Nabi SAW siapa yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia maka dia belum bersyukur kepada Allah begitu ya ada pun tadi ya dari sisi yang pertama ibu dengan suaminya misalnya kan ada si istri tadi dengan suaminya berusahalah untuk lebih mengikhlaskan diri ya membantu memberi itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mau dia kabur-kaburan setelah itu itu urusan dia ya yang penting kita berusaha menunaikan kewajiban kita sebagai sesama kaum muslim ini itu membantu mereka yang membutuhkan wallahu'ala ya boleh ibu-ibu yang lain gimana boleh dua bu boleh silahkan ketua kelas ya bu ya nanti ibu-ibu yang lain oh watama oke jawab dulu bu ya boleh ya oke yang pertama tadi kalau baca quran seperti itu kan apakah nyampai pahalanya kepada orang tua ya disini ada beberapa pendapat para ulama wallahu'alam ada pun saya memegang pendapat yang mengatakan bahwasannya bahwasannya pahala dari bacaan tersebut gak sampai mau apapun itu ayatnya surahnya mau yasin mau al-fatihah mau al-baqarah an-nisa al-nisa ali imran dan sebagainya ya akan tetapi ketika dia membaca al-quran dia mengerjakan amal soleh yang lainnya apapun amalan soleh yang dia kerjakan itu orang tua juga dapat pahalanya dari sisi situ ya jadi apapun yang kita lakukan orang tua dapat pahalanya ada pun berkaitan dengan bacaan tadi nah itu kalau kita mengkhususkan memang bacaan itu kita menganggap ini bagian dari sunnah ya ini yang keliru tadi ini yang keliru ya tapi sekedar kita baca aja baca al-quran insyaallah orang tua dapat pahala kita sholat orang tua dapat pahala kita bersedekah pun dapat pahala gak mesti kita katakan ini kita hadiahkan kedua orang tua kita enggak nah berkaitan dengan sedekah tadi bahkan ada ya ini baru ada pengkhususan lagi kita lakukan atas nama orang tua kita walaupun gak kita lakukan atas nama orang tua kita tadi kita katakan orang tua kita juga dapat pahalanya nah dalam masalah sedekah ini ini bisa kita khususkan lagi untuk eh kita khususkan penyebutan nama orang tua kita ini boleh ya ini boleh aku bersedekah atas nama ini berbeda dengan tadi bacaan-bacaan al-quran tadi ya nanti insyaallah berkaitan dengan ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena memang ada beberapa bentuk lain lagi untuk berbakti kepada orang tua salah satunya itu tadi bersedekah ya Allah kalau udah meninggal gimana kita masih melakukan belum sampai bertabat ya apakah doa anaknya itu penyerang orang tua itu apa itu kalau anaknya penyerang orang tua itu itu juga karena karena orang yang melakukan dosa kesyirikan kemudian dia mati diatas kesyirikan tersebut belum sempat bertabat dari dosa itu maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Allah ta'ala berfirman Allah gak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu di bawah kesyirikan itu yang pertama termasuk kekufuran ya Allah ta'ala berfirman orang-orang yang kafir kufur terhadap Allah kemudian dia mati diatas kekufuran tersebut belum bertabat maka dia akan mendapatkan laknat Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah rahmat Allah adalah surga jadi gak masuk ke dalam neraka dia mendapatkan laknat malaikat dan manusia seluruhnya kesyirikan lagi Allah ta'ala berfirman siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah yang mensekutukan Allah maka Allah mengharamkan surga baginya dan ke tempat kembalinya adalah neraka jadi dia gak bisa masuk ke dalam surga pertanyaannya bagaimana anaknya Ustaz anaknya udah hafal Quran lagi bukannya ada syafaat bagi para penghafal Al-Quran Ustaz anak-anak yang menghafal Quran mengamalkan Al-Qurannya ya gak bisa mau 10 jus hafalannya 20 jus 30 jus 36 jus pun gak bisa gak bisa syafaat itu ada dua syarat agar syafaat itu bisa diberikan yang pertama orang yang akan memberikan syafaat ini adalah orang yang Allah izinkan Allah ta'ala berfirman siapa lagi yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah nanti pada hari kiamat kecuali setelah Allah izinkan itu pertama orang itu dapat izin dari Allah siapa yang mendapatkan izin dari Allah itu salah satu diantaranya adalah para penghafal Al-Quran orang yang mati syahid dan lain sebagainya nah kemudian syarat yang kedua orang yang akan diberikan syafaat itu adalah orang yang Allah ridhoi paham bu Allah ta'ala berfirman maka dia bukan dia bukan orang yang Allah ridhoi artinya dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang yang akan memberikan syafaat tidak lagi bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat bagi mereka itu ini bahayanya perkara kekufuran dan kesyirikan ini gak ada gunanya mau kita udah bangun pesantren kondok tafis tapi kemudian orang itu mati di atas kesyirikan itu penghafal Al-Quran semua itu itu gak ada manfaatnya buat orang ini pendirinya mau anaknya semua 20-20 nya itu anaknya itu adalah penghafal Al-Quran mati syahid lagi di medan perang gak bisa na'udzubillah min dalib wallah alam ya mudah-mudahan kita yang memiliki keluarga atau diantara keluarga kita yang mungkin masih jatuh dalam kesyirikan semoga Allah menjauhkan mereka dari perbuatan tersebut termasuk diri kita semoga Allah melindungi kita dari perbuatan kekufuran dan kesyirikan mungkin kita cukupkan sampai disini bu kajian kita pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua terutama bagi saya pribadi jika ada yang salah saya mau maaf jika ada yang benar itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akhiri dengan doa ghafarta majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu allah ilah ilah anta astagfirukah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih